Kami imbal kepada rekan-rekan yang baru sampai ke Pelabur Ruro silahkan masuk menuju antrian kendaraan Untuk diatur dan mendata penumpang Pelabur Ruro yang akan berdekat ke Batam Kepada yang membawa kendaraan, langsung parkirkan kendaraan di ujung Silahkan dibawa kendaraan di ujung Kami minta sekali lagi kepada rekan-rekan serikat pekerja dan buruh silahkan masuk-masuk menuju antrian kendaraan agar bisa diatur rekan-rekan yang mau pulang kebatas terima kasih Kapolres Bintan kawal kepulangan ratusan buruh Batam di pelabuhan Tanjung Uban Bintan Kota Kepi.co.id Bintan Kapolres Bintan benar-benar melakukan pengalaman ketat masa buruh dari Batam yang menggelar aksi unjurasa di kantor gubernur Kepi di dompak Tanjung Pinang maka pengawalan berlangsung hingga masa buruh balik ke Batam usah menggelar aksi tindakan ini dilakukan pihak kebersihan guna memasuk keselamatan buruh dalam perjalanan pulang kita kawal sampai kedatangan hingga kepulangan buruh adalah saudara kita kata Kapolres Bintan AKBP tidak bulung dahono saat mengantar masa buruh pulang ke pelabuhan Tanjung Uban Senin 29 November 2021 malam Tidak memang tidak mengantarkan ratusan buruh pulang ke Batam menaiki kapal lorok di pelabuhan Tanjung Uban dia juga tampak ditemani oleh beberapa anggotanya ini dilakukan supaya kita tahu masa buruh dari Batam selama sampai tujuan ucap Tidak dalam pengawalan pulang masa buruh di Batam juga terlihat Kapolres Bintan Utara Kompol Sorjono dan Kasak Reskrim Polis Bintan AKB Dwi Hat Mokok Apolres Bintan dan Jajaran bertolak ke pelabuhan dari Pelabuhan Nurul Tanjung Uban bersama masa buruh dan berakhir hingga pukul 00.00 WIB malam tanggal 30 November 2021 Demikian laporan Agus Ginting Warta Kepi Biro Bintan Terima kasih Dwi Hat Mokok Dwi Hat Mokok Dwi Hat Mokok Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ya intinya satu hari penuh kita melaksanakan kegiatan untuk pengamanan demo ataupun aspirasi dari rekan-rekan kita buruk yang menginginkan untuk kenaikan upah. Jadi pada intinya kita mengakomodir dalam artian kegiatan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan harkam pikmas. Karena tadi ada sedikit sumbatan komunikasi, buruh ternyata tidak ada kendaraan untuk menyampaikan aspirasi. Ya terjadi sedikit selisih paham. Namun hal tersebut ya kita akomodir dengan beberapa kendaraan fasilitas dinas kita yang bersangkutan sesuai dengan tujuan kita arahkan. Hal ini kita sampaikan ke korlap pun tidak terjadi lagi. Karena apa? Itu mengganggu ketertiban dari masyarakat lainnya. Dan mudah-mudahan yang bersangkutan pun juga dari para korlap ikut paham. Dan sampai sekarang pun juga kita masih toleransi, kapal pun masih menunggu, kita angkut dari yang asal Batam kembali ke Batam. Kita pastikan tidak ada lagi rekan-rekan kita dari buruh yang tercecer ataupun tidak dapat kembali. Kalaupun itu ada mungkin dengan keinginannya sendiri, tadi kita koordinasi dengan korlap. Mungkin seperti itu. Yang jelas kita antisipasi, kita siap, kita siaga. Terima kasih. Baik, Badan. Untuk pengamalan ini sampai ke Batam. Badan menikuti? Ya, saya sambil monitor. Kita pantau. Nanti di atas pun juga rencana saya kumpul dengan korlap. Akan saya bicarakan. Mekanismenya jangan seperti ini lagi dan tidak ada sumbatan komunikasi. Kita kawal sampai rekan-rekan kita ke Batam. Saya pun juga naik kapal nanti. Itu aja. Baik, Badan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Peresbitan menghimbau kepada rekan-rekan serikat pekerja yang akan berangkat ke Pelabuhan Punggur Batam untuk mempercepat langkahnya menuju ke kapal. Karena kapal akan berangkat. Sekali lagi kami himbau kepada rekan-rekan serikat pekerja yang masih berada di parkiran, di toilet, di warung-warung, segera menuju ke kapal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami 16 sama orang ini. Terima kasih. 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 dan mengakhiri sampai jalanan doa mulai tanpa penghormatan pasokan janton dapat menyelesaikan dengan kegiatan berikutnya ya penghormatan juga menyesuaikan dengan dikawal terima kasih